Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film berjudul The Enchanting Phantom. Film yang rilis pada tahun 2020 ini menceritakan mengenai seorang pemuda lugu yang memiliki darah suci di dalam tubuhnya. Yang mana membuat dirinya diincar oleh raja iblis yang sangat ganas. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok pemburu siluman yang sedang mencari tempat berteduh. Dan secara tidak sengaja, mereka menemukan sebuah parahu besar yang berada di kawasan tersebut. Saat memasuki parahu misterius itu, mereka langsung disambut oleh wanita-wanita cantik yang bersikap sangat ramah. Dan membuat para pemburu siluman merasa betah untuk beristirahat terlebih dahulu. Hingga saat para pemburu hampir lengah, para wanita yang merupakan sosok siluman mencoba untuk menyerang mereka. Tetapi sang pemimpin yang menyadari hal itu langsung menangkis serangan tersebut dan menyusun formasi siap tempur. Pada awalnya, para pemburu siluman mampu mengalahkan para siluman dengan sangat mudah. Namun ketika tempat tersebut berubah menjadi seperti terbang kalai, seketika satu persatu dari pemburu siluman asnya harus tewas. Hingga ketika hanya sang guru yang tersisa, pemimpin siluman yang bernama Yujo akhirnya menampakkan diri. Dan dengan mudah membunuh sang guru, ia membuat semua para pemburu siluman tewas secara mengenaskan. Bahkan tidak hanya membunuh, Yujo terlihat memakan arwah dari korbannya yang membuat ia bertambah menjadi sangat kuat. Dan film pun dimulai. Kita kemudian diperkenalkan dengan tokoh utama yang bernama Chen. Dimana ia sedang melakukan perjalanan panjang menuju sebuah tempat pendidikan untuk belajar ilmu pengetahuan sesuai dengan keinginan dari sang ibu. Singkat cerita, Chen memasuki sebuah desa untuk membeli secangkir air. Namun semua warga di desa tersebut terlihat kasar dan tidak ramah. Bahkan pemilik kedai memperlakukan Chen dengan sangat tidak baik. Merasa bahwa manusia makin hari makin aneh, Chen memohon kepada Tuhannya agar memberikan kedamaian. Dan meminta sebuah kelancaran untuk perjalanan yang sedang ia lakukan. Melihat sebuah lukisan cantik yang menempel di sebuah pohon, Chen berniat mengambilnya untuk ia simpan. Namun siluman cantik yang bernama Nia terlihat berada di tempat itu. Yang ternyata lukisan tersebut adalah sebuah jebakan dimana siapa saja yang memegangnya akan masuk dan tewas dalam lukisan tersebut. Beruntung sekali muncul dua pemburu siluman yang sedang melakukan pertarungan. Dimana sang kakek bernama Yanqi dan lawannya bernama Tian. Dimana Tian ingin bertarung dengan Yanqi untuk membuktikan siapa yang paling kuat diantara mereka berdua. Chen yang kebetulan berada di tempat itu malah dijadikan tamang pelindung yang membuatnya sangat ketakutan. Hingga Tian menggunakan sebuah jurus dahsyatnya berupa sambaran kilat patir. Namun sayangnya dirinya ternyata belum mampu untuk menguasai jurus itu dan Yanqi yang memang tidak ingin bertarung langsung bergegas untuk pergi. Chen kemudian beralih kepada seorang pria yang menguburkan seorang jasad wanita. Namun dirinya menjadi sangat was-was ketika Nia berada di tempat itu. Hingga saat memeriksa ke dalam, sang pria masuk ke dalam lukisan jebakan dan langsung berada di sebuah tempat. Dimana ia melihat wanita cantik yang sedang membasuh dirinya dengan air. Namun wanita itu seketika berubah mengerikan dan Nia langsung menyerap jiwa dari pria itu ke dalam sebuah botol. Yang membuat tubuh sang pria seketika langsung mengering. Nia lalu mendengar ketukan pintu yang ternyata itu adalah Chen yang ingin menumpang tidur. Namun melihat seorang wanita yang membukakan pintu seketika membuat Chen membatalkan niatnya itu. Tetapi karena waktu yang sudah larut malam, ia akhirnya terpaksa untuk masuk. Tepat di ruang tamu, Nia menjadi sangat panik karena jasad dari sang pria yang belum ia sembunyikan. Dan ia mencoba menyengkirkannya yang malah menimbulkan suara. Chen yang mendengar hal itu seketika akan memeriksanya. Namun ia mencoba menghalangi Chen yang membuat dirinya jatuh dan memperlihatkan aurat yang tak seharusnya Chen lihat. Sebagai peda sejati dan taat agama, jelas hal itu membuat Chen menjadi sangat panik. Bahkan ia langsung memilih untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Nia yang melihat hal istimewa dari Chen terlihat mulai menyukainya secara diam-diam. Tepat di tengah hutan, Chen mencoba mencari tempat lain yang sekiranya bisa ia gunakan untuk tidur. Namun ia malah bertemu dengan Tian yang juga berada di tempat itu. Hingga ketika mereka sedang mengobrol, Tian merasakan kedatangan silumannya sangat kuat. Yang ternyata itu adalah Yujo yang menginginkan darah dari Chen. Karena darah Chen sendiri adalah sebuah darah suci yang akan membuatnya semakin bertambah kuat. Tian lalu memulai serangan menggunakan kekuatan petirnya. Namun ia terlihat masih nob menggunakan jurus tersebut. Bahkan jurus itu malah berbalik menyerang ke arah dirinya sendiri. Hingga ketika Tian diikat pada sebuah pohon, Yujo langsung menarik Chen dan berniat untuk memakannya. Tetapi beruntung, Yanqi akhirnya datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Chen. Terlihat serangan yang dilancarkan Yanqi seketika membuat Yujo menampakkan wujud aslinya. Hingga perturungan di antara mereka berjalan dengan sangat sengit. Sementara itu, Nia mencoba menolong Chen yang hampir terjatuh dan akhirnya mereka berkenalan di tempat tersebut. Terlihat, Chen juga mulai menyimpan rasa suka terhadap Nia. Ketika pertarungan masih berlangsung, terdengar suara keras yang membuat mereka terkejut. Bahkan Chen yang tak kuasa mendengarnya seketika langsung jatuh pingsan. Suara itu sendiri ternyata sebuah panggilan terhadap Yujo yang berasal dari Raja Siluman yang bernama Siluman Gunung Hitam. Dan Yujo seketika langsung pergi untuk menghadiri panggilan tersebut. Tepat di kediaman Yujo, ia kedatangan beberapa anak buah Raja Siluman dengan membawa banyak perhiasan. Dimana Raja Siluman ingin menikahi Nia untuk ia jadikan istri. Dan tanpa banyak pikir, Yujo langsung menyetujui lamaran tersebut. Mengetahui bahwa Nia ada dalam pertarungannya tadi jelas membuat Yujo sangat merasa kesal. Karena Nia malah menolong Chen yang merupakan orang yang sedang ia incar. Sebagai hukuman atas perbuatannya, Nia harus membawa Chen ke tempat itu. Atau Nia akan dinikahkan dengan Raja Siluman yang terkenal sangat kejam. Beralih kepada Chen dimana ia akhirnya terbangun setelah sempat tersedarkan diri. Dan karena hujan yang mulai turun, ia langsung mencari tempat berteduh sekaligus tempat untuk beristirahat. Melihat ada sebuah kuil yang sudah terbang kalai, Chen menjadi sangat lega dan langsung memasuki kuil tersebut. Namun betapa terkejutnya Chen karena banyak sekali peti mayat yang berada di tempat itu. Ditambah dengan kehadiran Yanqi yang datang secara tiba-tiba. Yanqi kemudian menjelaskan sesuatu dimana dulu terdapat sebuah keluarga bernama keluarga Yasin. Namun entah kenapa, mereka semua ditemukan tewas hanya dalam satu malam. Dan untuk menyegel aura jahat dari pembunuhan itu, para warga membuat kuil tersebut dan menyimpan jasad keluarga Yasin di dalam kuil. Tetapi kejadian aneh yang sering terjadi membuat kuil menjadi sangat mengerikan. Dan para warga mulai melupakannya yang membuat kuil ini akhirnya terbang kalai. Yanqi lalu mengantar Chen ke sebuah ruangan yang dapat Chen gunakan untuk beristirahat. Berserta memberikan sebuah buku mantra yang dapat melindunginya dari gangguan siluman. Ketika Yanqi sedang bersantai, dirinya dikejutkan dengan kehadiran siluman yang berada di tempat itu. Dimana dengan pedang sakti andalannya, Yanqi seketika langsung bangkit dan mengejar siluman yang terlihat melirikan diri. Namun itu hanyalah sebuah pengalihan dimana Chen yang sekarang hanya sendiri dikagetkan dengan Nia yang datang secara tiba-tiba. Dan seketika langsung menggoda Chen yang membuat ia sangat terkejut. Hingga ketika Chen tidak sengaja mengarahkan buku sakti ke arah Nia, tiba-tiba buku itu berfungsi yang membuat Nia sangat kesakitan. Dan Nia mencoba menyerang Chen sesuai perintah dari Yujo. Namun Chen yang memegang buku mantra dapat dengan mudah membuat Nia tidak berdaya. Karena tidak ingin menyakiti Nia, Chen langsung menyuruh Nia pergi sebelum Yanqi datang ke tempat itu. Dan kenyataan tersebut juga menjadi sebuah pukulan keras karena wanita yang sangat ia cintai ternyata adalah sosok siluman. Sin kemudian beralih kepada Yujo yang masuk ke sebuah gua. Dimana karena ingin membunuh Yanqi sang pemburu siluman, ia akan membebaskan dua raja neraka yang sangat kuat. Bahkan raja neraka itu sudah berada di dalam peti selama 300 tahun lebih. Singkat cerita, dua raja neraka akhirnya menemui Yanqi yang sedang berada di kuil. Dan Yanqi yang merasakan energi yang sangat kuat jelas menjadi sangat waspada untuk menghadapi mereka berdua. Hingga langsung terjadi petarungan sengit pada saat itu. Terima kasih telah menonton! Di sisi lain, Nia terlihat berada di samping Chen dan sudah siap untuk membunuhnya. Namun ketika melihat Chen yang mengigau tentang dirinya, jelas membuat Nia menjadi sangat bimbang. Karena ia tidak bisa membohongi diri bahwa ia juga menurut perasaan kepada Chen. Hingga Chen yang baru tersadar terlihat sangat senang saat Nia berada di sampingnya. Hingga Nia memberitahukan niatnya yang akan membunuh Chen. Namun karena kekuatan cinta, mereka akhirnya memilih untuk melirikan diri bersama dan siap menanggung resiko yang akan terjadi. Namun sebelum pergi, Chen terlebih dahulu menghampiri Yanqi yang terlihat masih bertarung. Di mana Yanqi meminta Chen untuk melemparkan pedangnya yang tersangkut pada sebuah kayu. Hingga dengan bantuan dari Nia, pedang itu akhirnya berhasil tercabut dan kembali ke tangan Yanqi. Dengan pedang yang sudah kembali, Yanqi langsung menggunakan teknik-teknik mematikan yang membuat reja neraka terpojok. Dan akhirnya Yanqi dapat membunuh keduanya setelah pertarungan yang sangat melelahkan. Sementara Chen dan Nia yang mencoba melarikan diri berhasil dihentikan oleh Yujo yang sangat marah besar. Karena Nia sudah berkhianat dan malah menyelamatkan Chen. Dengan buku suci yang ia bawa, Chen sempat menyerang Yujo hingga berubah ke bentuk aslinya. Dan ketika Yujo hendak membunuh mereka, dirinya malah menerima serangan lagi yang berasal dari Yanqi. Yang membuat Yujo menjadi melemah dan memilih menghisap jiwa ajudannya untuk memulihkan kekuatan. Setelah Chen dan Nia mengamankan diri di sebuah lukisan, Yanqi mulai mengajak silman Yujo untuk melakukan duel. Hingga langsung terjadi pertarungan sengit antara mereka berdua. Dan pada akhirnya, Yanqi berhasil memenangkan pertarungan yang membuat Yujo seketika lenyap. Scene kemudian beralih kepada Chen yang masih berada di dalam lukisan. Namun tempat itu masih kurang aman karena kekuatan dari Raja Gunung Hitam yang berhasil menembusnya. Dimana Nia ditarik dan dibawa oleh anak buah gunung hitam. Yang mana kita ketahui bahwa Raja Gunung Hitam akan menjadikan Nia sebagai istrinya. Sesuai kesepakatan yang telah Yujo terima. Chen yang gagal untuk menyelamatkan Nia kemudian memohon kepada Yanqi untuk membantunya. Namun Yanqi berkata bahwa hal tersebut sangat-sangat rumit. Karena perlu kita ketahui bahwa alam manusia dan alam Gunung Hitam ternyata berbeda. Dan mereka harus berpindah dimensi untuk bisa menyelamatkan Nia. Chen yang tidak peduli apapun resikonya tetap meminta kepada Yanqi untuk membantu dirinya. Karena ia lebih baik mati daripada harus berpisah dengan Nia. Melihat tekat kuat dari Chen jelas membuat Yanqi tidak memiliki pilihan lain. Dan ia akhirnya bersedia untuk membantu Chen. Singkat cerita mereka berada di tempat ritual yang telah Yanqi buat. Dimana Yanqi akan memindahkan Chen ke dimensi lain yaitu dimensi Gunung Hitam. Dan Chen harus kembali lagi sebelum pagi atau ia akan terjebak untuk selama-lamanya. Hingga setelah melewati beberapa siluman di sana ia akhirnya berhasil menemukan Nia yang terlihat sedang terkurung. Dan tanpa basa-basi ia langsung menyelamatkannya dan bergegas untuk segera kembali. Namun mereka sempat panik karena anak buah Gunung Hitam mencoba untuk mengejar mereka. Tetapi sahabat Nia yang bernama Arum tiba-tiba datang dan berniat untuk mengorbankan diri. Yang alhasil membuat Chen dan Nia akhirnya berhasil selamat. Namun masalah belum berakhir dimana Raja Gunung Hitam datang ke tempat itu dengan wujud monster raksasa. Dan hal tersebut jelas membuat mereka menjadi sangat panik. Dengan kekuatan pedangnya Chen berhasil menahan serangan Gunung Hitam yang sangat kuat. Namun ia sempat lengah dan membuatnya hampir saja terbunuh. Tetapi beruntung Tian datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Yanqi. Hingga pertarungan di antara mereka berjalan dengan sangat sengit. Melihat bahwa serangan mereka sia-sia, Yanqi teringat kelemahan Gunung Hitam yang terletak pada jantungnya. Dimana Yanqi menyuruh Tian untuk tetap menahan Gunung Hitam. Sementara ia akan masuk ke dalam tubuhnya untuk bisa mengacurkan jantungnya. Tetapi sial, pedang Yanqi tidak dapat mengacurkannya karena pelindungnya sangat kuat. Hingga ia teringat dengan buku suci yang sempat diberikan kepada Chen. Namun ketika Chen akan melemparkan buku tersebut, dirinya malah terkena hantaman batu yang membuatnya tidak berdaya. Dan Nia lalu memaksakan diri untuk melemparkan buku suci tersebut. Yang hasil membuat dirinya terlihat sangat tersiksa. Seiring segel penahannya yang mulai hancur, Yanqi berhasil menembus jantung Gunung Hitam dengan segenap kekuatannya. Dan hal tersebut seketika membuat tubuh Gunung Hitam hancur dan musnah pada saat itu. Terlihat banyak sekali arwah yang berhamburan yang merupakan korban dari Gunung Hitam. Diringi dengan munculnya lubang reinkarnasi yang menyerap arwah-arwah tersebut. Dan tak lupa, Nia yang merupakan sosok si luman juga turut terhisap oleh lubang tersebut. Sempat terjadi hal dramatis di saat Chen mencoba menahan Nia agar tidak terserap masuk. Karena ia tidak ingin kehilangan Nia kembali dan ingin hidup berdua bersamanya. Yanqi lalu menjelaskan bahwa Nia akan hidup kembali setelah melakukan reinkarnasi. Dan pertama saja Chen mencoba menahan Nia karena itu adalah takdir yang harus ia terima. Hingga setelah mengingat kenangan-kenangan indah yang mereka lalui, Chen tidak mampu lagi menahan Nia lebih lama. Dan mereka pun harus berpisah yang hal tersebut jelas membuat Chen menjadi sangat bersedih. Setelah situasi kembali damai, Chen berharap suatu hari nanti ia dapat bertemu kembali dengan Nia karena menurut kepercayaan mereka, orang mati akan dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru yang dikenal dengan sebutan reinkarnasi. Chen lalu memilih melanjutkan niat awalnya yaitu pergi ke ibu kota untuk belajar pendidikan di mana ia ingin menghapus kesengsaraan yang sudah sangat merajalela yaitu menjadi seorang pejabat dan menegakkan kedamaian di negerinya tersebut. Setelah beberapa tahun berlalu, kita diperlihatkan dengan kesuksesan Chen yang sudah terwujud di mana ia telah menjadi pejabat dan mewujudkan negerinya menjadi damai aman sejahtera hingga secara tersengaja seorang wanita melangkah melewati Chen yang serasa tidak asing dan Chen terlihat sangat senang berserta memanggil wanita tersebut dengan nama Nia dan film pun berakhir. Wah seru juga ya filmnya. Berawal dari Chen yang menjadi target siluman, hal itu malah mempertemukannya dengan wanita cantik yaitu Nia dan kita dibuat lega karena Chen bertemu dengan seorang wanita yang mungkin reinkarnasi dari Nia dan mungkin Nia akan menikahinya dan hidup bahagia untuk selama-lamanya. Mungkin segitu saja pembahasan film kali ini, bila kalian suka dengan videonya jangan lupa like and subrek ya. Saya Kaca Film 07 mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!